Bagaikan percikan api bintang kejora di Fajar Buta, binar wajah Megawati, seketika muncul di media Taiwan, Usai Mega tak terlihat hampir sepekan lamanya. Banyaknya pendapat yang simpang siur tentang Mega, akhirnya terbantahkan, dan inilah momen, saat Megawati muncul berbahasa Korea bersama rekan timnya Red Sparks, saat berada di sebuah mall jajanan terbesar di kota Taipei, Taiwan. Jelang laga sore ini hadapi ratu-ratu voli Taiwan, tanggal 10 September pukul 18 sore nanti, Ko Hejin, pelatih Red Sparks, tampaknya tidak gunakan pemanasan pamungkas buat timnya, namun Ko Hejin terlihat terapkan metode Helling in Daybag, penyatuan kekompakan pemain, dengan berlibur bersama. Setelah video ini beredar luas di Taiwan, ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulan bahagia dan kesimpulan haru tak terkira. Pertama kita bahagia lihat Mega telah menyatu di Red Sparks, namun hal haru kedua, kita bisa pastikan, Sol Mangat, sang penerjemah Mega dulu, telah diganti dengan gadis imut manis bersahaja, yang miliki senyuman khas Korea, bat ratu kendadas di zaman Purbakala. Demikian kawan, potensi gelombang sporter Red Sparks hari ini, salam spik badai petir Megatron, tetap tersenyum kepada yang menyakitimu, agar keberuntungan selalu menyertaimu.